...kopi robusta, dan memang di showtime sendiri banyak sekali ya varian kopinya. Nah, tapi taukah anda, jika sebetulnya kopi itu memiliki banyak manfaat dan menyehatkan bagi tubuh tentunya, dan memiliki banyak khasiat. Tapi yang tidak sebenarnya kopi lho, harus benar-benar yang berkualitas yang bisa menyehatkan bagi tubuh. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membuat kopi yang berkualitas, mari kita ikuti informasi dari Bapak Pau dari Cafe Kopi Nusantara Sidoar Jawa, Jawa Timur. Cafe Kopi Nusantara yang berada di Sidoar Jawa, Jawa Timur, menyediakan beragam kopi dari wilayah Nusantara, termasuk dari Jawa Timur. Terutama untuk daerah Jawa Timur, itu ada kopi hijen, ada lau, ada kopi dampin, ada kopi kawi juga, ada kopi dari mana-mana, tak, anak prosok, arjuno, macam-macam. Itu luar biasa banget rasanya. Dan masyarakat kita masih jarang banget yang takut kopi-kopi ini, apalagi manfaatnya apabila mereka minum kopi yang berkualitas dan memang benar-benar asli kopi, kopi-kopi asli, mereka akan mendapatkan banyak manfaatnya, baik itu untuk kesehatan maupun untuk dirinya sendiri. Untuk pemburu jenis kopi yang berkualitas, Bapak Paul selalu bekerjasama dengan petani kopi. Kita bekerjasama dengan petani, Pak. Jadi banyak petani yang kita kenal, jadi mereka sekarang sudah mulai pandai juga petani-petani. Mereka mulai bisa mengolah kopi, mereka mulai bisa membedakan, kalau peti kopi itu harus merah, Pak. Untuk penyajian kopi yang optimal nantinya. Produksi kopi yang dihasilkan Bapak Paul terjamin kualitasnya, karena melalui proses yang sesuai dengan tahapan yang tidak. Untuk membuat kopi dari petani, kita datengin langsung, Pak. Datengin asal dari berbagai daerah, termasuk dari Jawa Jumur juga semuanya. Kita datengin, kita serang kreng pakai mesin, itu agar lebih optimal lagi, di aroma karakter memuntisnya, Pak. Jadi semuanya lebih tua rasa kopi. Jadi kita akan, beda daerah akan bingar rasa kopi. Berbeda dengan proses sakrai yang dilakukan oleh petani kopi pada umumnya, kopi Bapak Paul dalam proses sakrai-nya menggunakan mesin yang dijamin kualitasnya. Jadi untuk proses kopi, kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tes yang maksimal, rasa yang maksimal, dan aroma yang maksimal, kita malah harus sebesar, tak boleh sebarang. Untuk proses kopi, kita harus ditentukan dari suhu, dari slindal ini, suhu dari api, misalnya api, sama air flow. Air flow itu, udara yang mengalir, untuk mengeluarkan kuat air yang ada di dalam kopi, itu kita harus tahu pasis kapan dia harus dikuatkan, kapan dia harus dikulatkan. Umumnya kopi yang dikonsumsi, dicampur dengan air. Perbandingan jumlah kopi dengan air, harus ada ukuran yang tepat, sehingga menghasilkan minuman yang terlihatkan. Untuk penyedupan kopi, untuk standar internasional, kita menggunakan standar 10 gram kopi, dengan air 100 mili, itu untuk menghasilkan karakter dan citarasa yang pas, dari rasa kopi, dan mengeluarkan karakter, dari kopi yang ada tersebut. Metode ini, menggunakan metode beropor, atau disebut dengan kalita, setelah kita basahi, dengan menggunakan air panas, kopi yang sudah digili, dengan takaran 10 gram, kita masukkan ke dalam prospor, kemudian kita ekstraksi selama 30 detik. Setelah 30 detik, kemudian kita puring, untuk menyajikannya, kita gunakan air 100 mili. Sekarang, masukkan ke Indonesia secara layak, untuk kita konsumsi, dengan harga jual yang tidak terlalu mahal, tapi waktunya luar biasa. selamat menikmati. Sampai jumpa. Hai. Siap. selamat menikmati